Asbi Rabbi Jallallah, maafi qalbi gairullah, nur muhammad sallallah Ini mengenai pentingnya tali silaturahmi itu sendiri, hikmahnya, serta keutamaan-keutamaannya Nah, oleh karena itu pada episode kali ini, Kamus akan membahas mengenai pentingnya tali silaturahmi, hikmah, serta keutamaan-keutamaannya Tapi Sobat Kampus, kita tanya-tanya dulu nih pendapat Sobat Kampus yang lain Permisi kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf nih kak, ganggu waktunya Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Amim Amrullah Amrullah Ya Radita Saya Radita Kak, saya mau nanya tentang silaturahmi Silaturahmi itu kan penting ya kak bagi kita Nah, makna dari silaturahmi itu sendiri apa ya kak? Kalau, oke Kalau menurut saya sendiri makna silaturahmi itu untuk menyambung lidah dan menyambung tali persaudaraan diantara kita Ataupun yang kita belum kenal, bisa silaturahmi menjadi kenal seperti itu Jadi kita menjalin komunikasi dengan orang lain gitu ya kak Nah kak, kalau manfaat dan keutamaannya sendiri apa ya kak? Sebenarnya kalau manfaatnya sih kita kayak misalnya dari teman lama yang kita udah lama gak ketemu Kalau menjalin silaturahmi itu kita bisa ketemu lagi Misalkan kayak sekarang apalagi banyak kan aplikasi yang buat menghubungkan kita nih Buat sama teman-teman lama kita jadi silaturahminya terjaga juga Terus ada juga kayak misalnya yang tadinya gak kenal itu jadi kenal juga sama orang banyak itu kan sebenarnya silaturahmi juga manfaatnya itu sih Wah iya jawabannya sangat menguaskan ya kak bagi saya Semoga bermanfaat bagi sobat kampus yang lain Terima kasih ya kak, maaf sudah ganggu waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Permisi kak Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya siapa ya kak? Namanya Amanda Kensinur Fitri Kak Amanda, kak Amanda aku mau nanya nih silaturahmi itu kan penting gak bagi kita? Nah makna dari silaturahmi itu sendiri apa sih kak? Silaturahmi itu asalnya namanya silaturahim bukan silaturahmi Nah silaturahim itu menyambungkan tali persaudaraan antara orang yang dikenal ataupun tidak untuk menjalin hubungan Untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan orang lain gitu ya kak? Nah kalau manfaat dan keutamaannya dari silaturahmi itu sendiri apa ya kak? Manfaatnya tuh banyak banget bisa melancarkan rezeki Terus bisa membangun relasi yang banyak gitu Terus kalau misalkan butuh bantuan atau pertolongan bisa saling membantu, saling menguntungkan gitu Jadi mempermudah kita untuk menjalin relasi dengan yang lain gitu ya Terima kasih banyak kak, maaf sudah ganggu waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masih pada penasaran kan? Yuk kita tanya lagi pendapat sobat kampus yang lain Permisi kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya siapa ya kak? Pandu Pangestu Kak Pandu, Kak Pandu silaturahmi itu kan penting gak bagi kita? Nah mau nanya nih kak, makna dari kata silaturahmi itu sendiri apa ya kak? Kalau dari menurut KBBI sendiri sih silaturahmi itu kan tali persaudaraan atau berhubungan Ya jadi intinya bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik antar sesama umat manusia Karena kan pada dasarnya manusia itu makhluk sosial gitu, bukan makhluk individual Jadi ketika, karena di Al-Quran pun dijelaskan kita harus hablu minanas, hablu minna Allah Berhubungan baik dengan manusia, berhubungan baik juga dengan penciptanya gitu Wah jawabannya sangat memuasan nih kak bagi saya Kak, kalau manfaat dan keutamannya sendiri apa ya kak? Kalau manfaat keutamannya sendiri setahu saya ya Selaturahmi itu dapat memperpanjang usia dan memperluas rezeki gitu Dari obrolan-obrolan kecil, kita bisa kenal orang dan semoga dari itu kita bisa membentuk relasi untuk ke depannya gitu Misalnya saya kenal A, saya ngobrol-ngobrol, ke depannya saya kesusahan, misalnya butuh pekerjaan Siapa tahu si A bisa membantu, nah itu yang dinamakan rezeki salah satunya Wah penting sekali ya kak manfaatnya Terima kasih banyak ya kak, maaf sudah ganggu waktunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Masih pada penasaran kan sobat kampus, yuk kita tanya-tanya lagi pendapat sobat kampus yang lain Permisi kak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf nih kak ganggu waktunya, sebelumnya nama kakak siapa ya? Ya perkenalkan nama saya Tubagus Diego Akbar Kak, saya mau nanya nih tentang silaturahmi, silaturahmi itu kan penting ya kak bagi kita Nah, nah ya, jadi makna silaturahmi itu sendiri apa ya kak bagi kakak? Bagi saya silaturahmi itu adalah salah satu metode untuk mengeratkan hubungan antara orang yang belum kita kenal Orang yang sudah kita kenal, baik dalam jangka waktu yang lama sampai sekarang Jadi gunanya itu untuk apa sih? Untuk agar mereka itu saling kenal lagi, saling mempererat tali silaturahmi Tali silaturahmi itu adalah apa ya? Hampir sama artinya dengan hubungan Hubungan antara sesama manusia Jadi manusia memang pada hakikatnya harus selalu silaturahmi Karena setiap hari pun saya bertetap muka dengan mbak misalnya Saya sudah, situ sudah bisa dikatakan kategorinya silaturahmi Jadi sangat bermakna bagi saya Silaturahmi itu jadi menjalin hubungan atau komunikasi dengan orang lain gitu ya kak? Dan kalau manfaatnya sendiri itu apa ya kak? Yang pertama manfaatnya kita dapat mempererat kembali persahabatan Yang kedua mungkin kalau misalnya sama keluarga itu bisa lebih dekat lagi Sama sih intinya lebih mendekatkan komunikasi yang tadinya itu miskomunikasi menjadi komunikasi yang efektif gitu ya Yang ketiga dapat menjalin relasi Awalnya silaturahmi kita kenal Nah ketika kita sudah tahu oh ini orangnya loh Ketika kita nanti ada pekerjaan yang kita butuhkan dan kita memang lagi sedang membutuhkan pekerjaan itu Kenal nih saya sama beliau misalnya Nah itu bisa menjalin relasi Bahkan untuk kepekerjaan juga Dan itu dalam agama sendiri silaturahmi itu sangat bermanfaat untuk memperpanjang umur Jadi manfaatnya cukup besar ya kak ya Terima kasih ya kak semoga jawabannya bermanfaat bagi sobat kampus yang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Yuk kita tanya-tanya lagi pendapat sobat kampus yang lain Permisi kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf nih kak ganggu waktunya Sebelumnya mau nanya nama kakak siapa ya? Vika Kak Fika Yesi Kak Yesi Kak Ai Kak Yesi dan Kak Fika Saya mau nanya nih kak kan silaturahmi itu penting ya bagi kita Nah makna dari kata silaturahmi itu sendiri apa ya kak? Silaturahmi itu Kalau khususnya untuk umat islam itu Menjalin sebuah komunikasi lah Yang sudah lama gitu loh Jadi kita bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak berjumpa Untuk istilahnya meningkatkan rasa yang baik lah Dekat-dekatnya dengan yang lain Itu baik saudara, tetangga, ataupun yang lain-lainnya Menjalin kebadan komunikasi dengan orang-orang gitu ya kak Nah kak, kalau manfaat dan keutamaannya sendiri apa ya kak? Manfaatnya gimana? Kakak Manfaatnya kalau menurut saya sendiri itu Kayak misal kita punya informasi Kayak kita punya informasi Mereka punya informasi Kita datang ke Kalau misal silaturahmi itu biasanya kita ngedatengin kan Ngedatengin ke orang tua, saudara, atau tetangga Jadi mereka punya informasi Kita bisa sharing bareng Terus kita bisa Khususnya umat muslim itu bisa dapat pahala Bisa Pokoknya Penting banget kalau silaturahmi itu buat kita Khususnya gitu Jadi memperluas rezeki lah ya kak bagi kita Baiklah Makasih ya kak atas jawaban dan pendapatnya Maaf sebelumnya ganggu Assalamualaikum Nah Sobat Kampus Ternyata dari hasil wawancara tadi Masih baik yang belum mengetahui ini Mengenai pentingnya tali silaturahmi Keutamaan serta hikmah-hikmahnya Oleh karena itu Di segmen selanjutnya Kamus akan membahas hal ini secara lebih mendetail Jadi jangan kemana-mana Tetap di Kamus Kawan Muslim Hasbi Rabbi Jallallah Maa fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu Terima kasih telah menonton